Di Spora Provinsi Jami melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda tahun 2023. Kegiatan ini mengusung tema bangkitkan semangat, ciptakan peluang dengan berwirausaha. Rabu malam 6 Desember 2023, Di Spora Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda tahun 2023 bertempat di Hotel Ratu Kota Jambi. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung asisten pemerintah dan keserah serta Provinsi Jambi Arief Munandar. Hadir juga PLTK Di Spora Provinsi Jambi, para kabin, kasih, dan kasubak di lingkungan Di Spora Provinsi Jambi, serta tamu undangan. Kegiatan ini mengusung tema bangkitkan semangat, ciptakan peluang dengan berwirausaha. Total jumlah peserta sebanyak 100 orang, yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jambung Barat dan Kabupaten Tanjung Jambung Timur, dengan kriteria pemuda dan pemudi usia 16 sampai 30 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Pelatihan ini mengakhirkan beberapa narasumber di antara Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi, BRI Cabang Jambi, BPC Hibni Jambi, dan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi sendiri. Pelatihan ini bertujuan untuk menubuh kembangkan minat pemuda dalam berwirausaha, dan diharapkan dapat melahirkan pengusaha muda yang mampu bersaing, serta menjadi ikhtiar untuk dapat mengembangkan sumber daya pemuda, demi menciptakan generasi muda yang berdaya, inovatif, dan kreatif, terutama dalam mengembangkan dunia usaha. Kegiatan pelatihan ini sangat diapriasi dan didukung oleh pemerintah Provinsi Jambi. Asisten pemerintah dan keserah serta Provinsi Jambi Arief Munandar menyampaikan, pelatihan kali ini merupakan yang kelima kalinya dalam tahun 2023. Sasarannya pun juga tersebar di seluruh Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Dirinya juga berharap ke depan semakin tumbuh para wirausahawan muda di Provinsi Jambi untuk ikut mengisi pembangunan dan meningkatkan ekonomi di Provinsi Jambi. Pernahnya jiwa entrepreneur, jadi kita menumbuhkan jiwa entrepreneur, menumbuhkan jiwa wirausaha bagi generasi muda dalam rangka mengisi pembangunan. Memang di Jambi, sekarang ini terbanyak nih kegiatan-kegiatan ekonomi yang perlu katakan SDM-SDM mengandalkan, termasuk juga dari wirausaha. Jadi kita berharap dengan kegiatan pelatihan ini dapat menambah wawasan.